Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat datang kembali di channel Ardiansara Miarno Jadi hari ini hari Sabtu Teman-teman Jam 13 lebih 39 ya Tanggal 12 bulan 11 tahun 2022 Pada video kali ini Saya akan berbagi tips ya Bagaimana cara mencari tahu Busi mana yang mati Nah bagi teman-teman Yang baru datang Ke channel ini saya ucapkan selamat datang Dan tonton video ini sampai akhir Semoga tetap bermanfaat Merawat sebuah mobil Biasanya pasti ada saja Part ataupun komponen Super part yang minta diganti Begitu teman-teman Apalagi mobil yang umurnya Sudah dikatakan tidak muda lagi Lebih dari 10 tahun Bahkan 20 tahun Nah pasti ada saja masalahnya Tapi untuk mengantipsi pasi tersebut Memang kita harus melakukan perawatan secara rutin ya Kalau perlu memang harus ada Spare part yang diperbarui Secara kontinu Begitu Ataupun ada timelinenya Begitu Nah pada video kali ini teman-teman Saya ingin mengajak Anda Ataupun ingin berbagi tips Bagaimana Cara mencari tahu Busi mana yang mati Dan apa saja indikasinya Kalau misal busi kita mati Untuk itu Tonton terus video ini teman-teman Semoga tetap bermanfaat Oke langkah pertama Tentu kita harus menyalakan Mobil terlebih dahulu teman-teman Karena kalau misal mobil Enggak kita nyalakan Kita enggak akan tahu ya Letak busi mana yang mati Oke Ini mobil sudah menyala Kita langsung Ke bagian mesin kembali Jadi Kondisi stasioner Mesin stasioner itu Seperti ini Suaranya Kalau misal ada salah satu busi yang mati Itu suaranya seperti helikopter teman-teman Nah Kita coba lepas ya Satu aja Satu buah busi Ini kopnya kita lepas Nah Sebenarnya mesin enggak mati Ini kita lepas ya Jadi biasanya kalau ada Yang apa ya Yang mati ataupun trouble businya Businya ataupun Kabelnya barangkali Itu tandanya seperti ini Kita coba gas-gas Itu Seperti suara helikopter ya Teman-teman Coba dengarkan suaranya Nah Jadi suaranya itu Dia enggak ngelos teman-teman Kalau misal kita gas Kayak ada berbet-berbet-berbet gitu Nah Seperti itu ya Kalau misal teman-teman Menjumpai Ataupun mengalami masalah tersebut Bisa dipastikan Businya bermasalah Ataupun Ada yang minta diganti Kita coba pasang Nah Kalau misal kita pasang Kita coba gas kembali Nah ini kan enak ya Dia digas Enggak ada grill-grigelnya Enggak kayak seperti suara helikopter lah Jadi lebih halus Bedanya itu Nah Disini saya ingin mempraktekan Kepada teman-teman semuanya Bagaimana cara kita Mencari tahu Busi mana yang Bermasalah Ataupun bahkan Kabel businya ya Yang bermasalah Ataupun mati Salah satunya Salah satu caranya Maksud saya Itu dengan cara Mencabut Seperti yang saya lakukan tadi teman-teman Satu persatu ya Jadi misal Tadi suaranya Ini disimulasikan Ada Yang Trouble Suaranya seperti helikopter tadi Kita coba lepas Kita angkat Seperti ini Kalau misal Posisi Ini kita lepas Ini kondisi simpson masih menyala Dan suaranya Tidak berubah Bisa dipastikan Antara kabel Busi Ataupun businya Yang bermasalah Jadi kita tinggal cabut Satu persatu teman-teman Nah Kita tinggal Kurut satu persatu Seperti ini Nah kalau misal Kita cabut Ternyata Mesinnya malah tambah parah Berarti bukan Busi itu ya Yang menjadi Ataupun yang Yang rusak Nah ini kita cabut Satu persatu Kita cari tahu Mana yang Suaranya berbeda Suara mesinnya Terutama Kalau misal kita cabut Kita cabut Kop businya ini Dan suaranya Sama Berarti Busi itu yang rusak Ataupun kabel businya Yang bermasalah Tapi kalau misal Kita cabut Kopnya ini Dan ternyata Mesinnya malah Tambah parah Berarti Bisa dipastikan Kabel busi Ataupun businya ini Masih bagus Kondisinya teman-teman Dan ada satu lagi ya Yang di depan Kita harus buka jok Terlebih dahulu Oke kita coba Buka joknya Nah disini Ada satu buah Busi juga teman-teman Ini jangan lupa Dicek ya Ini kita coba Lepas Nah kalau Suaranya Sorry Kalau suara mesin Berubah Jadi berubet-berubet Seperti ini Berarti businya Masih bagus Tapi kalau misal kita Angkat Kabelnya Ataupun Kopnya ini Kita angkat Dan ternyata Tidak ada perubahan Suara mesin Bisa dipastikan Antara busi Ataupun kabelnya Yang bermasalah Kita coba kembalikan Nah ini dia Normal kembali Jadi gampang banget ya Caranya Teman-teman Bisa dipraktekkan sendiri Jadi cara ini Cara simple banget Sepele banget Dan teman-teman Bisa coba sendiri Nanti yang belum pernah nyoba Bisa dipraktekin sendiri ya Dan Bisa sekalian nih Businya Diambilin satu-satu Langsung dibersihin Sekalian apa ya Bisa dikatakan Semacam tune up Ataupun servis Kesil-kecilan Seperti itu Kita tutup kembali Jobnya Nah itu tadi Cara yang sudah Saya katakan Sangat simple sekali Dan Setiap Orang Yang mengemudikan Mobil Ataupun Driver itu Harus tahu ya Cara yang seperti ini Ini bisa dipraktekan Di berbagai macam Jenis mobil teman-teman Gak hanya di Mobil daya Susibra Ataupun Nespas Yang jelas Bentuk Apanya ya Bentuk Businya Dan kabel businya Itu sama Karena untuk Saat ini Mobil-mobil keluaran Terbaru kan Sudah berbeda ya Dari sistem Teknologinya Itu dia Sudah berbeda Dengan model-model Yang seperti ini Kalau misal Mobilnya masih Karburasi Otomatis Seperti Kijang Yang Long extra Tahun 90an Pokoknya Mobil-mobil 90an Itu bisa Dipastikan Sama lah Sistem cara kerjanya Ataupun Konsepnya ya Bisa dikatakan Hampir sama Dan dengan cara ini Teman-teman Bisa sedikit Menghemat biaya Karena kita tidak perlu Mengganti Semua busi Kita cukup Mencari tahu Busi mana yang mati Yang bermasalah Kita ganti itu aja Jadi kita cukup Mengganti satu Ataupun dua busi Nah Lebih baik sih Kita memang memiliki Busi cadangan ya Kalau misal ada Dan untuk busi-busi Standard espas Ini memang Bisa dikatakan Lebih Murah begitu teman-teman Dibandingkan dengan Merek-merek Yang memang ada sih Yang mahal Seperti halnya Yang iridium Seperti itu Tapi Untuk standarnya Seperti yang saya gunakan ini Dulu beli Sekitar 20an ribu lah Untuk harganya Untuk satu busi ya Hampir sama dengan Busi sepeda motor Karena kemarin saya sempat Ganti busi sepeda motor Itu harganya 20 ribuan Jadi Sama murahnya Dengan sepeda motor Busi si espas ini Dan untuk kabelnya Juga sama teman-teman Kita bisa cek Dengan cara itu tadi Kalau misal kita Pengen tahu ada Bermasalah dengan kabelnya Kebocoran dengan kabel Ataupun enggak Kita tinggal cabut Seperti ini aja Nah Kita coba lihat Di bagian Ini ya Di bagian Kopnya ini Waktu dia masih Di dalam Dia ada Persikan api Ataupun enggak Kalau misal ada Persikan api Biasanya itu Sudah minta ganti Kabelnya ini Biasanya ada Kebocoran arus Gampang banget Pokoknya Oke itu tadi Cara saya Mencari Tahu Busi mana Yang mati Busi nomor mana Yang mati Dan barangkali Teman-teman Ada yang memiliki Cara lain Anda bisa tulis Cara Anda Di kolom komentar Dan sepertinya Ini udah cukup ya Sekarang kita matikan Saja Untuk mesin Mobilnya Ini Dia masih Stasioner Jadi enggak Naik turun ya Untuk RPMnya Oke Jadi saya juga Sempat mengalami Yang namanya RPM itu Naik turun Teman-teman Sebenarnya Apa ya Itu kenapa RPM kita naik turun Itu Mulai dari Pengapiannya Dan juga Subleban bakarnya Ada yang enggak normal Cuma itu aja Dan juga Setelannya Mulai dari setelan Karburasi Dan Setelan yang ada Di dilco Ataupun Platinanya Sebenarnya Masalahnya Cuma di Bagian itu Itu aja Teman-teman Jika kita Mau mengulik Satu persatu Baik itu Di Apa ya Pengapian Mulai dari Koil Sampai ke Karburasi Ataupun Dari rotak Ke Karburasi Juga Filter Bahan bakar Juga Jangan sampai Kelupaan Sebenarnya Masalahnya Cuma ada Disitu aja Untuk Mobil-mobil Espas ini Jadi Sampai disini dulu Teman-teman Video kali ini Semoga tetap Bermanfaat Bagi Anda yang Menyukai video ini Jangan lupa Untuk menekan tombol Like dan Dislike Bagi Anda yang Tidak menyukainya Jangan lupa juga Untuk menekan tombol Subscribe Bagi Anda yang Belum Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga video ini Tetap bermanfaat Tentunya